Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Kali ini saya ingin membahas bahwasannya Sang Ratu Adil itu juga kuasai ilmu digital Dimana dikutip dari Ramalan Jayabaya yang mengatakan Bahwasannya Ratu Adil merupakan sosok manusia di jaman sekarang ini Dimana di jaman sekarang ini dia lahir dan bertunggu Dan di jaman sekarang ini dimana sosok Ratu Adil ini juga dikutip dari Ramalan Jayabaya Bahwasannya dia lahir dari rakyat jelata atau orang miskin Dan berasal dari keluarga yang rendah imannya Berasal dari keluarga yang rendah ilmu agamanya Dan sosok Ratu Adil ini juga bertumbuh dan mencari wawasan di jaman sekarang ini Dan tidak menutup kemungkinan juga bagi Sang Ratu Adil Untuk dia bisa menguasai ilmu digital Itu tandanya Ratu Adil juga beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan jaman sekarang Karena dia lahir di jaman sekarang Dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya Ratu Adil juga memiliki HP, TV, kulkas atau yang lainnya Karena dia juga merupakan orang jaman sekarang Dan Ratu Adil bukan dari golongan darah biru Ataupun bukan dari golongan orang kaya Karena Ratu Adil sudah digambarkan jelas dalam ramalan Jayabaya Dia dari rakyat jelata atau orang miskin Dan Ratu Adil ini juga Karena jamannya ini adalah jaman pendidikan Dimana jalur pendidikan dipermudah Jadi tidak menutup kemungkinan juga Untuk Sang Ratu Adil melakukan pendidikan Jadi Sang Ratu Adil juga bersekolah Entah dari TK, SD, SMP, SMK, dan lain seterusnya Jadi Sang Ratu Adil juga menempu jalur pendidikan Karena apa? Untuk membekali diri dengan ilmu wawasan Karena yang namanya pemimpin Dia harus pintar dan cerdas Yang namanya pemimpin Harus memiliki pekal ilmu Supaya bisa memajukan negaranya Supaya bisa memajukan kerajaannya Dan Sang Ratu Adil ini Juga menyesuaikan diri dengan zamannya Yaitu zaman sekarang Jadi Ini tidak terlalu berlebihan ya Karena apa? Yang namanya orang zaman sekarang itu Ya pasti seperti kita semua Dan pastinya Sang Ratu Adil itu Walaupun digambarkan sosoknya Dari Prabu Siliwangi Jayabaya Dan Ronggo Warsito Dengan cara-cara yang seperti itu Tapi dia lahir di zaman sekarang Mau tidak mau Ratu Adil juga akan menyesuaikan diri Dengan zaman sekarang Karena Ratu Adil lahir di zaman sekarang Dan Sang Ratu Adil ini Pastinya Dia juga memiliki KTP KK Akte kelahiran Dan lain sebagainya Surat-surat itu pasti dia memiliki Dan pastinya juga Sang Ratu Adil Juga memiliki yang namanya Akun Entah akun Google Akun Youtube Akun Twitter Akun Instagram Akun TikTok Akun Stack Video Ataupun yang lainnya Karena apa? Karena sesuai dengan Ramalan Jayabaya Bahwasannya di tahun-tahun ini Sang Ratu Adil sudah meranjak Dewasa Sudah mulai remaja Meranjak Dewasa Dan ini Merupakan Suatu kemajuan Bahwasannya tidak lama lagi Ramalan-ramalan Jayabaya Yang lainnya Juga akan datang Akan menghampiri tanah air kita Dan seharusnya kita bangga Dengan tanah air kita Karena tanah air kita ini adalah Tanah air surga Dimana negara kita memiliki banyak sekali Sumber daya alam Dan melimpah juga Sumber daya manusia Karena Di negara kita Indonesia ini Berpedoman Banyak anak Banyak uang Banyak anak Banyak harta Banyak anak Banyak kawin Jadi kalau semakin kawin terus Semakin enak Semakin banyak pula keturunannya Itu di negara kita itu melimpah ruah Keturunan Dan negara Indonesia ini juga merupakan Salah satu golongan negara berkembang Di dunia Dimana Negara Indonesia ini Memiliki penduduk yang padat Karena apa Saking senengnya orang Indonesia Buat Kawin Saking senengnya orang Indonesia Buat kawin Entah Kawin muda Kawin kecil Saking senengnya Saking enaknya Jadi ketagian Ketagian Wik-wik Dan sang ratuadil ini juga Dia Menguasai Berbagai macam ilmu digital Entah dari Shoting Entah dari Pencahayaan Entah dari Editing Entah dari Finishing Jadi sang ratuadil ini Memiliki bekal Dan memiliki pemahaman Orang-orang sekarang Karena dia lahir Di jaman sekarang Bukan di jaman dulu Oke Perlu ditegaskan lagi Ratuadil Lahir di jaman sekarang Bukan di jaman dulu Sekian informasi dari saya Jangan lupa Untuk selalu like Dan subscribe Video ini Dan nyalakan notifikasi Loncengnya Supaya kamu Mendapatkan video terbaru Dari channel ini Dan berikan pendapatmu Di kolom komentar Apa pendapat kamu Tentang video ini Berikan Di dalam kolom komentar Sekian Dari saya Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Terima kasih telah menonton